Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Sugengagos hari ini sekedar info memasak-masak nah ini mau masak nih ini dagingnya nih yang ukuran 4 kilo 5 kilo deh 5 kilo nih dagingnya itu 5 kilo nah 5 kilo besar ini harganya tuh agak mahal nih sekitar 110.000 110 nah ini kan baru datang masih baru jadi masih segar ya nanti kita kerebus ke sini nah tuh rebus ke sini ini kapasitasnya dandang ini bisa 55 55 biji satu rebus ya Nah ini untuk cara sistemnya matangnya gimana nanti kalau udah agak keras dia udah langsung boleh diangkat yang penting udah nggak merah-merah kalau masih merah-merah begini berarti belum mata belum boleh diangkat nah ini masak ayamnya nih tuh ada ceker ada kepala nah ceker ada kepala terus ini pembikinan bakso nah ini bikin bakso yang dari sini itu nah ini bikin bakso jadi ini lagi masak tiga item jadi bakso masak ayam nah nah tuh nih dilihat ke sini nih nah kita nyalain nih nah Oh keluarnya disini tuh bawah Oh kita ambil nah kalau udah disini nanti dicetak di di kipasin sini ini ada kipas tuh taruh di keranjang kipas jadi kalau bakso yang enak tuh garing ya garing-garing yang enak kita cetak tiga item masak ini masak ini terus ini Oke tetap semangat diikutin di channel Sugeng Agus mudah-mudahan bermanfaat ikuti video-video selanjutnya Oke salam dari mie ayam teman semangat nah ini posisinya yamin yamin mas 10-10 ini yamin nah ini ya dikasih kecap manis jangan banyak-banyak kecapnya terang nanti kebanyakan diabetes oke nah ini namanya mie ayam yamin ya hai hai selamat menikmati 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 Terus ini di air yang sini mendidih dipindah ke sini ya. Tuh, di posisi pindah ke sini ya. Jadi nanti kompor digeser ke sini. Ya, supaya panasnya ke sini ya. Nah, ini nanti ditambah air baru ya. Bagi yang mangkal boleh pakai langsung pakai keran. Nah, nanti jadi nggak usah nuang-nuang. Jadi sini tetap panas ya. Tetap panas. Nah, nanti kuahnya bagaimana kalau posisi mangkal harus pakai dandang keran. Nah, ini kan posisi kayak gini. Nanti kan mendidih. Nah, ini mendidih. Ini ditambahin di sini. Nah, ini baru ditambahin, dibuka kerannya. Nah, buka kerannya kecil aja tuh. Kecil aja tuh ya. Di air tambahnya itu nggak terlalu dingin. Nah, ini dibedihin di sini. Nah, ini sebentar lagi mendidih. Soalnya dari saya ini tadi ada yang mendidih. Nah, nanti kalau kuahnya, di sini nih. Ini kan ada kompornya tuh. Kompor ini dandang keran. Nah, ini. Eko kuahnya mana? Nah, kekuahnya. Nah, dulu kita atur. Anu, minyak. 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 Nah, ini caranya bikin kuah. Nah, ini kuah. Ini kan kompornya biru ya. Kompor cus. Nah, jadi ini. Nah, ini posisinya. Ini tadi sisa ya. Saya buang. Saya buang. Nah, ini kosong. Kosong. Ini dikasih daun bawang. Tuh, daun bawang. Biaran? Daun bawang. Nah, nanti dikasih kecap asin. Tuh, kecap asin. Tuh. Cukupnya. Kira-kira mau bikin berapa kuah. Terus dikira-kira aja. Terus ini minyak. Nah, minyak. Nah, itu terus. Nanti kerannya dibuka nih. Kerannya. Tuh. Nah. Nah, begini. Nah, nanti terus di, ini dituang di, apa, tuang di plastik. Nah, ini plastiknya nih. Nah, itu pula plastik. Jadi, luangnya di sini nanti. Cara ngiketinnya. Coba nih. Kita peragakin. Nah. Ini. Ini kan tadi udah ada daun bawangnya. Ditaruh di sini nih. Tuh. Jadi, nggak tumpah tuh. Nah. Baru diket. Nah, diket. Jadi, daun bawangnya udah di dalam. Jadi, kuahnya itu nggak usah pakai kaldu ya. Ini udah enak. Jadi, biarpun sampai sore. Kuahnya ini tetap diangetin. Tidak basi. Tetap rasanya enak. Oke. Itu dulu tutorial dari channel Sucing Agus. Semoga bermanfaat. Jadi, ini sekedar hiburan aja. Oke. Tetap semangat. Salam dari Mie Ayam, teman. Ya, ini jenis-jenis dandang ya. Ini yang dandang 0,4. Tebelnya 0,4. Ini anak-anak. Terus ini bakso Bandung. Dandang bakso Bandung. Yang ini ada yang biru. Itu yang 0,5. Tebel. 0,5. Tebel banget. Jadi, ada bedanya ya. Ini plastik. Ini lapisannya. 0,5. Terus ini yang ukuran 35 nih. 35. 35. Kenal apa itu? Ini dandangnya dandang mie ayam. Ada yang seket mati. Ada yang bisa dicopot. Ini bakso Bandung. Ini bakso Malang. Kalau bakso Malang golong tengah. Kalau bakso Bandung yang belah dua. Ini boleh, ini boleh. Oke. Di order 0813 810 788 07. Masih banyak bandang-bandang yang lain sesuai pesanan. Oke. Tetap semangat, kompor, serokan, tungku, komplet semua. Gilingan bumbu nih. Gilingan bumbu. Gilingan bumbu untuk ini wajan. Wajan-wajan yang kualitas tebel. Gilingan bumbu untuk ini wajan-wajan stelis. Oke. Jangan lupa pesen. Jangan lupa lagi. Terima kasih. Terus kirim.